Selamat sore Mung Koyal Selamat sore Ya Mung Koyal Sejarah 20 tahun Nah tapi saya akan mencoba Kita bahas ini Bagaimana permainan Indonesia Waktu menang telak 3-0 Kemarin Mung Koyal Kita mulai dari situ dulu Oke apanya nih Dari segi permainan Dan mungkin juga bagian Babak 2 kan juga sempat Tidak ada serangan dan satu serangan langsung gol Oke yang pertama Kemenangan itu penting Kenapa? Karena membuka peluang Atau membuat kita Peluang Indonesia menjadi lebih terbuka Untuk lolos ke babak ketiga Ya kan nih? Itu penting Secara matematis Kita Saya hitung mungkin aman Dengan hanya menang dari Filipina Jadi kita akan menghadapi Filipina Di GBK atau di Kanda Itu 11 Juni Tapi dengan apa yang dimiliki Dengan pemain naturalisasi yang Dalam setahun ini Nambah 8 Dengan materi yang kini dimiliki oleh Timnas Indonesia Sepertinya Lawan Irak pun kita gak boleh lepas Jadi bukan pertandingan yang harus dilepas Menurut saya tanggal 6 Juni itu Jadi back to back kemenangan Indonesia atas Vietnam tanggal 21 dan semalam di Hanoi Itu adalah kemenangan yang sangat penting dan strategis Itu dulu Kalau dari sisi permainan Penambahan pemain Terutama 4 pemain naturalisasi yang terakhir itu membuat pembedaan Misalnya Jay Izes sudah memberikan sebuah pembedaan Lalu Tom Hai Jelas memberikan sebuah pembedaan di lapangan tengah Dia bisa pegang bola Dia bisa Atur permainan Lalu kemudian di depan ada Ragnar Orat Mangun Gol kedua Menunjukkan Kualitas individu Ragnar Orat Mangun Bagaimana dia melewati 2 pemain Masuk area penalti Di sudut sempit Dia ambil keputusan syuting Syuting yang melewati selangkangan dari penjagaan Dan itu krusia Gol pertama Sepak pojok Tom Hai Di sudut oleh Jay Izes Lalu ditambah Oleh Gol dari Ragnar Orat Mangun Menit ke-23 Sebetulnya di pertandingan itu Pertandingan sudah selesai Kenapa saya katakan demikian Karena Vietnamnya Sudah tidak punya opsi lain Untuk memberikan sebuah tekanan Ke gawang Indonesia Jadi tidak punya disposal apa-apa lagi Jadi begitu ketinggalan 0-2 Mereka hanya mengandalkan Daya juang saja Tapi Secara apa ya Dalam konteks sepak bola Bukan Jumawa Sebetulnya Gol Ragnar Orat Mangun itu Yang menghabisi Atau menyelesaikan pertandingan Pada menit ke-24 lah Gol Jay Izes kan menit ke-9 Nah sementara itu dulu Oke Nah Bung Trel Kira-kira kedalaman sekuat Dengan datanya yang Yang empat Naturalisasi tadi Apakah Akan memberikan asa nanti Ketika melawan Irak Yang mungkin juga Harus diperhitungan Menurut Bung Trel tadi Kalau total sih 8 Setahun ini Saya kasih Kasih batas itu adalah Di era Kepengurusan PSSI Eric Dohir 8 Yang sudah di Naturalisasi Mulai Dari Shane Lalu ada Nathan Lalu ada Justin Ifar Jenner Jay Ragnar Lalu Tom Hai Totalnya 8 Tetapi Tiga nama Terakhir Yang Menjalani Sumpah Tengah malam Itu memang Agak berbeda Jadi pertandingan Di Hano itu Agak berbeda Karena pengaruh Jay Izes Di belakang Tom Hai Di tengah Dan juga Ragnar Ragnar Sekarang pertanyaannya Dengan materi itu Cukup menghadapi Irak Harusnya cukup Ini juga Sebagai Bagian dari Pembuktian Pernyataan STI Yang mengatakan bahwa Kita sudah Kelas Asia Jadi Ya itu tadi Kita tunggu Tengah 6 Juni Pembuktian STI Bahwa kita sudah Kelas Asia Lawannya Irak Gitu Jadi apakah Dengan materi Penambahan Naturalisasi Itu Punya Squad yang Mumpuni Untuk meladeni Yes Saya katakan Iya Terutama Juga penambahan 3 atau 4 Pemain terakhir 3 atau 4 Pemain terakhir Berarti Hitungannya adalah Nathan Cuaon Bekiri Zain Zes Tom Hai Dan juga Ragnar Tanpa Mengecilkan Yang 4 sebelumnya Mulai dari Rafael Strait Ivar Jenner Lalu Justin Hapner Dan juga Shane Jadi itu Catatannya Oke Bung Toel Itu kira-kira Kalaupun Misalnya Sintayong Harus Memberikan Kesempatan Dominasi Timnas Oleh Naturalisasi Itu kira-kira Memungkinkan Atau Ada sesuatu Hal yang Menarik disini Bung Toel Memungkinkan Apa ya Maksudnya Didominasi Oleh Tim Naturalisasi Ini kan Tidak bisa Dipungkiri Bahwa faktor Penentu Bisa menang Paling tidak Tiga kali Berturut-turut Dari Vietnam Di Piala Asia Lalu di 21 Di GBK Lalu Semalam Di Hanoi Itu Kemenangan Itu Tidak bisa Dipungkiri Faktor Penentunya Adalah Karena Naturalisasi Gak bisa Dipungkiri Karena Sebelum Kedatangan 8 Pemenaturalisasi Ini Atau Terutama 4 Yang terakhir Kita kan Atau Timnas Indonesia Kan selalu Kalah Sama Vietnam Terutama Ketika Vietnam Di era Pak Hang Sio PHS STY Selalu Kalah Atau Gak bisa Menang Lawan PHS Rekornya Dalam 5 Pertemuan Lawan Vietnam Era STY Itu Tiga Kali Kalah Dua Kali Drak Tapi Begitu Naturalisasi Datang Akhirnya STY Sorry Agak putus Putus Ini Bung Teng Grafik Penampilan Indonesia Membaik Lawan Vietnam Itu Faktor Utamanya Adalah Naturalisasi Karena Karena Sebelum Naturalisasi Datang Rekor Pertemuan Kita Dengan Vietnam Itu Lebih Sering Kalahnya Kalah Tiga Kali Draw Dua Kali Atau Tidak Pernah Menang Terutama Ketika Vietnam Ditangani Oleh Pak Hang Seo Bung Ini Artinya Kualitas Antara Naturalisasi Dengan Yang Asli Indonesia Dalam Hal Ini Dalam Tanda Kutip Masih Jauh Atau Seperti Apa Dilihat Prinsipnya Naturalisasi Diberikan Kepada Pemain Yang Secara Kualitas Harus Di Atas Rata-rata Pemain Indonesia Kan Begitu Prinsipnya Kan Oke Sekarang Apakah Jauh Atau Tidak Menurut Saya Beberapa Pemain Tidak Terlalu Jauh Dengan Kualitas Pemain Kita Jadi Ya Ada Yang Menonjol Ragnar Menonjol Tom Hai Menonjol Jay Izes Menonjol Di Atas Rata-rata Pemain Kita Tetapi Bukan Berarti Pemain Kita Begitu Jauh Kalau Menurut Saya Nah Inilah Menurut Saya PR Atau Pekerjaan Rumah Yang Harus Dielaborasi Oleh STY Terkait Potensi Atau Memaksimalkan Potensi Pemain Domestik Yang Ada Di Liga 1 Karena Terbukti Kita Lihat Bagaimana Hernando Ari Main Bagus Di Bawah Gawang Rizky Di Belakang Bagus Yaakob Sayori Bagus Sananta Bisa Bikin Gol Marcelino Juga Bagus Jadi Saya Pikir Potensi Itu Ada Cuman Disini STY Harus Mau Kerja Keras Kerjakan PR Untuk Memaksimalkan Potensi Pemain Domestik Terakhir Bung Gimana Kan Solos Indonesia Untuk Ke Piala Dunia Ini kan Masih ada Babak Putaran Ketiga Dan Ketempat Begitu Nah Nanti Tarolah Misalnya Lolos Di Putaran Kedua Nah Ini Tiga Tempat Seperti Apa Jadi Masih Jauh Agak Prematur Kalau Kita Bicara Lolos Piala Dunia Jatah Asia Delapan Setengah Jadi Di babak Ketiga Nanti Ada 18 Negara Kalau Kita Lolos Ke Babak Ketiga Dan Peluangnya Cukup Besar Lolos Ke Babak Ketiga Karena Menurut Saya Matematis Tinggal Menang Lawan Filipin Nah Di Babak Ketiga Itu Penentuan Bisa Lolos Apatidaknya Ke Piala Dunia Kalau Jadi Juara Group Atau Runner Up Di Babak Ketiga Baru Itu Lolos Otomatis Tapi Ini Bukan Pekerjaan Gampang Bisa Jadi Juara Dan Run Up Di Babak Ketiga Di Sana Ada Kekuatan Kekuatan Tradisional Dari Asia Artinya Kalau Mau Kalau Mau Berupaya Lebih Keras Maka Peluang Di Babak Keempat Itu Bisa Di Ambil Asal Bisa Di Peringkat Ketiga Atau Keempat Di Babak Ketiga Oke Terima Kasih Bung Toyo Yang Pasti Kas Lolos Cukup Besar Di Putaran Kedua Kalau Ini Babak Kedua Lolos Keputaran Ketiga Cukup Besar Target Syaratnya Cuma Tinggal Menang Dari Filipin Tanggal 11 Juni Tapi Jangan Buang Kesempatan Lawan Uni Jadi Mainnya Lawan Irak Dulu 6 Juni Oke Terima Kasih Atas Masuk Semoga Indonesia Terus Melaju Sejauh Mungkin Semoga Amin Ayo Sehat Amin Terima Kasih Ti Siap Fi Fi Ti Terima kasih.